bel tebel bos ini calon-calon maskot selamat menikmati kita mau eksperimen satu lagi yang mungkin belum pernah dicoba tapi kalau kalian sudah pernah coba e-kolom komentar komentar hai bos oh iya gue minta maaf sekali lagi kemarin kita upload gak sempat ke mixing musiknya sekarang tak guys powerfax muantep sing cusku ada panjang itu video ini selamat buat komen dan giveaway ini taran thank you bosku bosku jadi kita hari ini bakal ngebahas tentang background fungsi-fungsi background yang ada di channel jadi pertama gue mau ingetin ini bisa dijadikan potokan atau tidak jadi setiap orang punya pendapat masing-masing kesan masing-masing dan hasil masing-masing yang berbeda tentunya di pengalaman mereka tentang background jadi ini menurut gue pribadi ya jadi yang pertama kita bahas dulu background hitam bosku ya jadi background hitam yang pertama background hitam itu mempunyai kelebihan untuk meningkatkan kalau sebuah pribadi ya dari warnanya karena ikan terfokus lebih terfokus karena yang lainnya gelap ya karena hitam itu kan gelap jadi ikan lebih terfokus dengan pencahayaannya begitu bos otomatis dia menurut gue pribadi bisa menyerap intensitas cahaya itu dengan maksimal karena di bagian sekilingnya itu hitam bos terus yang kedua dapat mempertebal bar kalau menurut gue memang betul ya betul sekali karena memang pribadi gue mencoba itu di beberapa ikan-ikan yang ada di angka safis jadi ikan itu lebih pekat tebalnya bar nya kalau memakai background yang warna hitam gitu bos terus yang ketiga background hitam itu punya kelebihan ikan biasanya jauh lebih nyaman karena gelap kan bos apalagi dikasih ketapang jadi dia merasa menguasai teritorinya yang ada di sekelilingnya itu kan gelap dia aja yang kelihatan gitu loh bos terus ini menurut gue yang keempat di background hitam lebih terlihat sangar lebih terlihat sangar lebih terlihat galak gitu dan otomatis kan bisa cepat galak sih menurut gue pribadi ya dan itu tadi kelebihan-kelebihan yang background hitam terus kita bahas kekurangannya background hitam yang pertama itu bos cepat kotor kelihatan nih bos karena posisi kan partikel-partikel kalau kalian pakai subtrat pasir malang atau pasir putih itu cepat kotor banget karena posisi kan partikel-partikel debu yang kecil-kecil itu naik gitu bos terus yang kedua kekurangannya itu yang pasti kalian butuh pencahayaan yang sangat terang lega terang waduh ya gak kelihatan nih bos yang sekelilingi itu loh yang ketiga ini menurut gue kekurangan dari background hitam bunganya biasanya lambat tumbuhnya bos kenapa aku bilang begitu karena proses mutasi bunga dari cabung ke bunga nah itu biasanya barnya akan memudar bos sedangkan kalau dikasih di background hitam barnya makin pekat bos makin tebal jadi kita gak bisa melihat cabung-cabungnya yang apa tapi kita gak fokus terus kita ngasih makannya yang warna gitu loh kalau di background putih kelihatan bos nanti tak kasih contoh-contoh ya bos ya kayak contohnya ikannya bos-bosku itu kita taruh di background putih fungsinya seperti itu tapi ini gak bisa jadikan patokan setiap orang punya treatment masing-masing ya sekali lagi gue ucapin terus ini di background putih di background putih kita ngopi bos kering mantap masuk baik jadi di background putih kelebihannya dulu kita bahas kelebihan background putih lebih terlihat bersih bos aquarium lebih terlihat bersih kedua ya sudah pasti intensitas cahaya gak perlu yang terang-terang banget karena udah putih dia memantulkan cahaya juga yang ketiga kelebihannya itu bisa cepat memper mudah proses pertumbuhan bunga menurut gue pribadi karena kita melihat oh ini ada cabungnya jadi kita bisa ini apa namanya memprogresnya memberi pakan yang untuk khusus bunga bos ngunu loh bos terus ini kekurangan-kekurangannya loh kekurangan di background putih kekurangan di background putih itu adalah yang satu otomatis bare tipis bos tapi ya disitu kalau mau tumbuh bunga biasanya bare tipis dulu sepengalaman gue ikan-ikan sing bare tipis gak pelit bos ke bunga biasanya gitu terus ini kekurangan yang kedua otomatis ikan itu kalau belum settle jangan ditaruh di putih dulu supaya nyaman dulu ikan biasanya kalau ikan stress buat langsung belendek putih atau background ya waduh mencolok gue sekai sek kolor ini hilang kabe bunga nih mungkin itu aja sih kekurangan-kekurangannya agak banyak juga nah dan di background-background yang warna lain pasti kalian nanti tanya-tanya lagi kalau background ini apa background ini apa sekitar sekarang lagi coba background biru nanti hasilnya ya paling gak dua bulan atau sebulan kita kasih tau apa perkembangannya jadi aku tuh kan pernah main lohan kalau di lohan background biru itu memperpekat warna cepat sekali cepat banget ikan itu terlihat warnanya tapi dengan ceratan intensitas daya yang tinggi terus makan tetap pakai udang karu ya dulu kalau di lohan itu sekelegean mula abos tang itu langsung tak kayak no video ini demi dirimu bos wah seruput mantap seskuandos kok pilih nomer kita lagi coba buat yang biru buat yang is is cilik loh bos jadi kita mau coba supaya apa tau tak kayak birunya supaya kita tahu sama-sama pakai ilmu tapi kalau kalian yang sudah pernah coba pakai warna biru dan kalian tahu hasilnya kalian komen komen nyingisor bos komen komen oh ini hasilnya bang ini bang oke jadi kita sekarang mau pindahin YSE dulu sekarang ringkir oke bos mari bos kita pindahin satu-satu 10 terbaik ikan YSE terbaik 10 ekor ini mau kita progress menggunakan Elbarka dan Azura kalian pantengin sampai dia besar bos kalian lihat terus kita update setiap hari nanti tentang ikan ini kita selipin di video-video ini kita oke 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 langsung ini 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 kita pilih DW pokoknya di atas DW ini tebal simet mantap gualak mantap terus di bawahnya ini ada ini masih ini ya ini masih ada jadi yang itu tadi pilihanku ini mau tak ganti masih kotor barnya walaupun simet mobil tebal kayak gitu ini mantap kita pindah yang kesini ini ini gelap coba kasih center ini aja lupa kasih lihat nih kalau dikasih pasir langsung perang hitam dia bos nanti di progres anwajah ini dulu ya apa namanya bunga 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 di saman loh ikan ya dari atas ya kasih tampak atas sih loh mantap semuanya yang ini 123 ini yang ketiga loh banyak wobel tebel bos ini calon calon maskot dengan merontak rontak just guandos sebelahnya lagi nih pilihanku mantap nanti di progress laikanku tak kasih giveaway kalian semuanya jadi aku mesti progress dari kecil lagi no ya borsi lho atas borsi padahal masih kecil aktif dia ini aku coba ambil satu yang aneh ini bare aneh tapi dia langsung aktif disini aneh tuh bare tuh kayak sentarum bar yang atas besar yang kecil yang bawah kecil satu lagi nah ini yang terakhir lo tebel tok ngunci ngambung depannya lucu ya depannya ada dua nyambung bar tebel 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 kocil lo masih bandingannya sama jari gue gerak wah biar terlihat lo bar ini mewalu dia ini buhari tuh wabel soalnya di belakang di samping malah sembah api-api kan sudah selesai kita hima hima minggir kamu masuk minggir minggir eh hima sini minggir dulu dia seneng sekali kalau ada orang pegang kamera hima kita udah selesai urus-urus semuanya nyom mantep toh tinggal di progres yang dibawah yang yang di bawah yang masih ada sisa di sini 20 ekor bos lagi sisa ini yang bagus ini yang terbaik 10 ekor yang bagus juga masih bagus juga masih ada yang bagus masih cukup masih pesen 10 10 nanti mau bagikan semua bos ini ini aktif terus jadi sudah selesai misi kita bos untuk mindahin 10 tank 10 YS oke minggir otalah oke bos aku aku inget ambil lain cuai abdus beskati maghrib jadi sekian dulu video hari ini bos terima kasih banget udah mantengin video ini dan selamat buat pemenang giveaway nanti kita DM tak akan minta alamat karena nomor hp ini langsung tak kirim bos jangan khawatir bos paling lambat lah 23 hari sampai rumah bos oke panten nanti video jangan skip skip bos kubabai tarare kub bos kub sekarang waktunya pengundian pengundian undian sing muantep just kub bos kub ini kita yang pertama mau undi peleti kita next dulu pelan-pelan kalian mesti dedekan nunggu-nunggu pengumuman ini langsung tak lupa komen ada berapa komen makanya rajin komen cuman 40 aduh memalukan langsung kita pick ini untuk pemenang pelet pelet azuradip jadi saratiku cuman komen bos follow follow iku ekah setiawan langsung ento kita cek langsung 1 2 3 ini menang pelet pelet zuradip sing sekete 1 50 ribuan 3 nah Ahmad Rafi selamat menang pelet ya menang pelet ke bos jadi kamu dapat pelet nanti kirim alamatnya bos jadi kita undi lagi untuk pemenang pelet kedua jadi nanti Ahmad Rafi komen lagi ya komen lagi kirim alamatnya lewat komen oke langsung 1 2 3 nah ini pemenang sorry pemenang pelet masih pelet yang kedua kita pelet pelet berwis ya ini pemenang pelet ketiga kita fix 1 2 3 ayo gaming wah selamat ayo gaming dapat pelet juga muantep menang menang untuk pelet muantep dos gandos nah ini persyaratannya wajib kalau menang ys ini harus follow instagram ku nanti tak cek kalau enggak follow instagram ku tak buat alin langsung jadi tetap ayo pemenangnya disini nanti aku undi dewi sendirian ke adik seperti ini nah ini eksklusif bos ini pemenang ys langsung klik aja next gak usah kesuen komen loot siapa pemenangnya pick winner kubu jelak waduh ini memang rajin selamat buat kubu jelak fanmocks kirim nanti tak dm orang alam di genis lengkap dia sudah follow juga kayak tak cek mari tak dm selamat buat fanmocks sekali lagi selamat ya gitu pengundian langsung video ini bos ditonton oke tenang yang belum dapat jangan berkecil hati masih ada 4 cana 3 3 cana ys 1 cana baritus bunganya merentak jangan patah semangat dan masih banyak pelletnya terus ada setiap naik seribu pellet terus ada jadi giveaway terus setiap seribu nanti sampai 10 ribu pellet terus sampai 10 ribu oke pantengin terus videonya jangan skip skip бо selamat 문 husky selamat menikmati